Hai Saito Goers, selamat datang kembali di channel kami. Taukah kamu tentang firasat? Sebuah firasat adalah sesuatu yang juga dapat digambarkan sebagai intuisi. Dan saat itulah tubuh kita mencoba memberi tahu ketika ada sesuatu yang terjadi. Terkadang pikiran kita dapat menghalangi intuisi. Dan mungkin membuat kamu memilih untuk tidak mendengarkan naluri tersebut. Padahal, pada umumnya naluri selalu benar. Karena merupakan insting pertama yang kamu miliki tentang situasi apapun. Sebelum kami mulai, kami ingin mengingatkan bahwa tujuan utama video ini adalah untuk memberikan konten yang ringan. Dan tidak didasarkan pada penelitian ilmiah. So, berikut adalah 6 tanda bahwa intuisimu mencoba memberi tahu sesuatu. 1. Mimpi tertentu yang terus datang berkali-kali Pernah gak sih kamu bermimpi tentang sesuatu secara berulang? Jika demikian, mungkin intuisimu sedang mencoba memberi tahu sesuatu yang penting. Sementara beberapa mimpi yang kamu alami di malam hari menyampaikan kecemasan, ketakutan yang kamu rasakan sepanjang hari. Ada mimpi lain yang merupakan pesan dari intuisimu. Ketika mimpi secara tidak sadar mengungkap intuisimu, mimpi itu muncul sebagai topeng atau pola dasar ketika kamu tidur. Dan egomu berhenti mendiktai pikiran. Sehingga pikiran bawah sadarmu terbebaskan. Psikolog terkenal Carl Jung mengatakan bahwa mimpi adalah pintu kecil yang tersembunyi di tempat suci yang paling dalam dan paling intim dari jiwa seseorang. Dua, kamu merasa senang dan percaya diri dengan keputusan yang tampaknya tidak rasional. Pernah gak sih kamu membuat keputusan yang tidak dipahami orang lain, tapi kamu tahu bahwa itu adalah pilihan yang tepat yang kamu lakukan? Nah, ini adalah tanda intuisi berbicara kepadamu. Apakah kamu berhenti dari pekerjaan untuk mengejar jalur karir yang berbeda? Dimana kamu tahu bahwa kamu akan merasa lebih bahagia? Apakah kamu terlambat untuk kembali ke sekolah? Atau apakah kamu ingin melakukan perjalanan solo ke Eropa? Intuisi secara alami bersifat tidak logis dan terpisah dari ego, sehingga bisa lebih melindungi naluri itu sendiri. Jadi, jika kamu merasa terpanggil dan bersemangat untuk melakukan hal-hal ini dan menantang semua ekspektasi, maka intuisimu mungkin sedang mencoba memberitahumu sesuatu. 3. Pengalaman Sinkronisasi Apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi mengacu pada kejadian simultan dari peristiwa yang tampaknya terkait tanpa koneksi yang terlihat. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh psikolog analitik Carl Jung. Bayangkan dirimu sedang berada di lampu merah dan tidak menyadari dunia di sekitarmu. Kamu sedang memiliki masalah yang membebani pikiran, Sementara, alam bawah sadarmu sedang memikirkan solusi dari masalah tersebut. Tidak lama dari itu, kamu melihat stiker di bemper mobil di depanmu dan membaca sesuatu yang menarik perhatian. Kemudian kamu terus melaju dan melihat sebuah papan iklan yang besar, dengan pesan yang sama dengan tulisan yang ada pada stiker mobil. Kedua tanda ini terkait dengan apa yang kamu pikirkan, dan ini adalah yang disebut dengan sinkronisasi. Ini merupakan tanda berulang yang mencoba menjawab pertanyaan bawah sadarmu. Naluri memberikan pesan eksternal untuk dirimu. Empat, kamu lebih sering mengalami lucid dream atau mimpi yang jelas. Pernah gak sih kamu mengalami mimpi yang sangat detail dan grafis? Sekali lagi, ini adalah contoh mimpi yang sedang mencoba berbicara kepadamu. Intuisi bukan bagian dari pikiran sadar logismu, sehingga mimpi adalah cara yang brilian bagi intuisi untuk mencoba berbicara kepadamu. Apa yang kamu impikan dapat berisi pesan tentang hal-hal yang secara intuitif diambil dari masa lalu, masa sekarang, atau masa depan? Media siki selebriti Thomas John merekomendasikan untuk membuat jurnal mimpi tentang kesan dan perasaan yang kamu dapatkan dari mimpi lucid ini. Karena itu mungkin pertanda penting bahwa intuisimu sedang mencoba memberitahumu sesuatu. Lima, menemukan kejelasan saat kamu merasa tenang dan melambat. Taukah kamu bahwa intuisi memiliki pengaruh yang lebih besar ketika kamu berada di saat yang tenang dan memperlambat diri? Pernah gak sih kamu merasa pikiranmu lebih jernih setelah meluangkan waktu untuk diri sendiri atau setelah pergi berjalan-jalan di pantai? Ketika kamu memberikan otak istirahat dari urusan yang tidak pernah berhenti, seperti kesibukan sehari-hari, intuisimu dapat menjangkau mu secara maksimal. Ini bisa memberikan aha moment atau aliran kejelasan yang terjadi seperti ide cemerlang yang tiba-tiba muncul. Enam, tubuhmu berbicara Pernah gak sih kamu membuat keputusan yang membuat tubuhmu sakit? Apakah kamu mengabaikannya dan menganggap bahwa itu hanyalah faktor salah makan? Bagaimana jika intuisimu benar-benar sedang mencoba memberitahumu sesuatu yang penting? Ketika kamu melawan insting, mungkin tubuhmu yang akan membayarnya. Karena spiritual, emosional, dan fisik memberikan dampak satu sama lain. Jadi, ketika kamu hendak menyeimbangkan ketiga hal itu, mungkin masalah fisik bisa mulai muncul. Tubuhmu dapat menunjukkan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mengalami nyeri dada, penyakit pernafasan dangkal, atau penyakit lainnya, seperti keselew pergelangan kaki. Pada umumnya, intuisi akan berbicara dalam berbagai bentuk hanya untuk mendapatkan perhatianmu. Jika kamu mengikuti intuisimu, mungkin itu akan menyelamatkanmu. Tubuh akan selalu memberitahumu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kamu rasakan, dan masalah apa yang sedang kamu alami. So, sai to go worse? Apakah intuisimu sedang mencoba memberitahumu sesuatu? Apakah kamu mengenali tanda-tanda yang tadi disebutkan? Bagikan pemikiran kalian dengan kami di kolom komentar di bawah ini. Silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe jika channel kami dapat membantumu dan orang-orang di sekitarmu. Semua referensi yang digunakan juga ditambahkan di dalam kolom deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan lebih banyak konten psikologi dan kesehatan mental lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton.